Yo, balik lagi bersama saya Rifki Maulana di channel edukasi di ujung negeri Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep inflasi secara umum Ini mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lagi kuliah, teman-teman yang di sekolah atau masyarakat Untuk bisa lebih memahami tentang konsep inflasi dan bisa lebih paham tentang perakonan Indonesia Inflasi dan pengendalian Jadi gini, sebelum saya masuk ke inflasinya itu sendiri, saya akan menjelaskan dulu tentang tugas Bank Indonesia Jadi tugas Bank Indonesia itu ada satu tugas utama yakni memelihara dan menjaga stabilitas Rp. ini itu tercermin dari dua hal Pertama dari tingkat inflasi dan dari nilai tukar Saya jelasin dari nilai tukar dulu ya, soalnya inflasi kita akan masuk ke dalam-dalamnya Nah, nilai tukar itu sendiri kita sering dengar kalau misalnya rupiah menguat terhadap USD, rupiah lemah terhadap USD dan lain-lain Tugas Bank Indonesia itu menjaga tingkat stabilitasnya Tingkat stabilitas nilai rupiah terhadap nilai tukar negara lain Buat apa? Buat perekonomian untuk yang lebih stabil, jadi yang dijaga itu stabilitasnya, stabilitas pergerakan dari tukarnya Jadi kita sangat menjaga supaya nilai rupiah itu tidak flotile gitu Kadang naik banget, kadang turun banget, melemah, muat gitu ya Kayak pas lagi 98, itu kan nilai tukar dari yang tadi nilai rupiah cukup kuat gitu ya Di bawah Rp. 5.000 bahkan, di bawah Rp. 10.000 itu asli semua tiba-tiba loncat jadi Rp. 17.000 dan lain-lain Itu kan berdampak kepada perekonomian secara makro gitu Harga-harga misalnya yang kita impor jadi tiba-tiba melonjak lebih mahal Terus jadi kita nggak bisa expect sebelumnya dan lain-lain gitu Di sisi inflasi, ini adalah stabilitas terhadap harga barangan biasa Langsung aja ya kita jelasin barangnya Inflasi ini adalah kenaikan tingkat harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu tertentu Dan bisa dibilang juga suatu keadaan dimana nilai uang mengalami penggunaan Singkatnya gini ya teman-teman Misal kalian dulu itu bisa beli permen pas tahun 2010 nih Bisa beli permen dengan harga Rp. 1.000 gitu ya Tapi sekarang harga permen itu bisa didapetin dengan harga Rp. 3.000 bisa dapat satu permen Itu kan artinya si nilai uang itu semakin naik ya atau gampangnya gini Kalau kamu dulu Rp. 10.000 bisa dapat tiga permen Sekarang kamu dari Rp. 10.000 itu cuma bisa dapat satu permen Itu sih nilai uangnya sebenarnya nggak berubah nominal Tapi kekuatan dia membelinya nilai-nilai berubah Jadi jadi lebih lemah dan lain-lain Kenapa perlu inflasi yang rendah? Itu tadi inflasi menurunkan daya beli Kesenjangan pendapatan melebar Jadi walaupun gaji saya naik Tapi kalau inflasinya tinggi banget Itu juga kayak nggak ada gunanya gitu Karena barang-barang jadi mahal Gaji saya walaupun naik misalnya Rp. 1.000-3.000 Tapi kemampuan membeli saya mau turun Ya buat apa juga gitu? Mengambat inflasi produktif dan lain-lain gitu ya Nah indikator inflasi gimana sih cara menghitungnya Indikator inflasi adalah Dihitung biasanya dan pada umumnya Melalui indeks harga konsumen Ini adalah indeks harga yang paling umum digunakan Menggambatkan perubahan harga dari Dibas secara anjang barang dan biasa yang dikonsumsi masyarakat Saya kasih kamu dulu ya Jadi data IHK ini yang ngitungnya BPS Karena semua data itu rilisnya oleh BPS Kalau kamu mau lihat, kamu bisa google Di sini kamu google aja BPS SBH 2018 Nah, kayak gini nih Makanan, beras, jagung, bihun, jagung pipilan, lain-lain Banyak banget Dan tiap daerah itu beda-beda Komoditasnya, banyaknya, dan bobotnya juga Sudah dibentukkan oleh survei yang dikonsumsi oleh BPS Kayak ini, jumlah jenis barang paket komoditas Misalnya dari kota, Melabo, 375 Bandar Aceh, 392 Saya misalnya di Samarinda 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 374, balik pokokan 380 dan lain-lain Dan bobotnya juga beda-beda Tergantung, tingkat konsumsi Suatu komoditas di daerah tersebut Gitu Sejut Nah, ini menarik Gimana sih Inflasi itu bisa kejadian Ada 2, ada 3 sebenernya 3 faktor inflasi itu bisa kejadian Pertama, kos-kos inflation Kos-kos inflation Gampangnya gini Saya punya restoran Saya punya restoran Saya punya restoran Harganya Rp10.000 Tapi Pas tahun 2011 Harganya saya naikin Jadi Rp15.000 Kenapa saya naikin? Karena faktor produksinya yang naik Bisa misalnya dari harga berasnya naik Karena misalnya gagal panen Produksinya dikit Terus harga beras yang saya beli Jadi lebih mahal Jadi nasi goreng, ayam tadi Terus saya naikin harganya Ternyata udah gini ayamnya Saya misalnya impor Ceritanya impor gitu ya Ceritanya impor Harga dari negara asalnya Dinaikin Karena satu dan lain hal Nasi goreng, ayamnya Saya naikin Itu kos-kos inflation Jadi Kenaikan faktor produksi Sangat mempengaruhi nanti Kenaikan harga Barang jadinya Demand pool inflation Demand pool inflation Yang tadi Misalnya Di suatu daerah nih Lagi hype banget Misalnya Eskepal Milo Misalnya Atau Bagi se Apa sih Sekarang lagi hype itu Boba gitu ya Nah Boba itu tadinya Misalnya harganya cuma Rp10.000 Tapi Karena demand Yang tinggi Permintaan yang tinggi Dan sering sold out Bobanya Akhirnya si penjual boba Mikir Aduh Pusing juga nih ya Kayaknya sold out terus Dinaikin ah harganya Supaya Bisa mengatur Denian tersebut Dinaikin lah Harganya jadi Rp20.000 Jadi Yang tadinya dunianya naik Fantasi selama-lama bisa berkurang Distabilin Tapi harganya jadi naik Harganya jadi Rp20.000 Kayak itu Terakhir Ekspektasi impasi Jadi Kayak misalnya Pas lebaran sih Biasanya Hari-hari besar keagamaan Kayak kita tuh cenderung Pengen belanja banyak Mira Kayaknya Lebaran harga-harga naik Jadi Kadang-kadang ya Ekspektasi itu bisa membentuk Kejadian Harga Real yang terjadi di lapangan Wah Ini karena lebaran Biasanya naik nih Saya naikin ah Gitu-gitu dan Itu Salah satu Penyebab inflasi Walaupun yang paling Ketama adalah Penyebab inflasi Adalah demand pool Dan post post Oke Lanjut Nah ini disaggregasi Inflasi Inflasi tuh Sebenernya Secara umum ya Kalau kita boleh kelompokin Itu Ada tiga jenis Inflasi Pertama Inflasi inti Inflasi inti itu Komponen inflasi yang cenderung menetap Atau persistent Di dalam pergerakan inflasi Dan dipengaruhi oleh faktor fundamental Kayak permintaan pengawaran Nilai tukar Dan lain-lain Ini biasanya barang-barang jadi Ini biasanya Kayak HP Kayak Tadi misalnya Akoba Gitu-gitu Kayak barang-barang konsumsi biasa gitu Mobil Dan lain-lain Gitu Jadi ini bener-bener Biasanya Pada umumnya Penyebab kenaikannya yang tadi Permintaan dan penawaran Gitu Kan itu ada Ada penyebabnya kan Dimana eksternal Gak tukar Gak tukar berpengaruh Karena misalnya Saya Misalnya beli laptop deh Laptop itu Komponen-komponennya Beberapa ada yang impor Kalau misalnya dari Luar itu Pas kita impor Nilai tukar rupiah lagi melemah Ya jelas nanti jadi lebih mahal Harga si laptopnya Dalam rupiahnya gitu Balik lagi Tapi kalau misalnya lagi menguatok ya Kalau bisa jadi lebih murah Lanjut Itu inflasi inti Kedua inflasi non-inti Ada dua nih inflasi non-inti Pertama Inflasi komponen bergejolak Ini adalah inflasi bahan pangan Kayak misalnya padi Kayak misalnya daging ayam Kayak misalnya jagung Kayak misalnya Kayak misalnya Bawang, cabai dan lain-lain Ini kan Sangat Walaupun misalnya permintaannya gak besar Tapi kadang-kadang Stoknya itu terbatas gara-gara Dia gak pengen alam Gak pengen panen Terus Perkembangan agak Pangan global dan lain-lain Ini sangat volatile memang harganya Karena Apa namanya Sering kali kita gagal panen Atau bahkan kelebihan Stok dan lain-lain gitu Itu Inflasi komponen bergejolak Atau volatile Yang terakhir adalah Inflasi komponen harga yang diatur pemerintah Contohnya apa? Contohnya tarif panggungan udara Tarif panggungan udara kan Diatur tuh Tarif batas atasnya Tarif batas Tarif batasnya diatur oleh pemerintah Jadi kalau misalnya Tarif batas atasnya dinaikin Ya pasti Airline-airline juga akan naikin harganya Begitupun Tertika tarif batas atasnya dinaikin Harga BBM Tarif listrik Dan lain-lain Itu Itu juga dihitung Metode perhitungannya Seperti ini Gampangnya gini Jadi Inflasi itu dihitung Ada bulanan Ada tribulanan Ada tahunan Ada year to death Year to death tuh kayak Perkembangan Inflasi bulanan Dalam tahun tersebut Kasarnya nih ya Misalnya Inflasi bulan Juli itu adalah Inflasi bulanan Januari Tambah inflasi bulanan Februari Tambah Maret Tambah April Tambah Mei Juni Tambah Juli Tuh Jadi agregatnya Sampai nanti Akhir tahun Pas di akhir tahun Dia pasti besarannya Akan sama dengan Inflasi tahunan Yoye Tapi pas di awal tahun Dia akan sama Dengan Inflasi bulanan Di tahun tersebut Inflasi Januari Tahun tersebut Nah Ini yang dirilis oleh DPS Inflasi bulanan Pas bulan Juni kemarin Kita 0,18 Jadi artinya Kenaikan harga Di Indonesia Pada bulan Juni itu Naik 0,18% Dibandingkan bulan Juli Ya sorry Dibandingkan bulan Mei Sorry sorry Dibandingkan bulan Mei Jadi Kenaikan harga Bulan Juni ini Sebesar 0,18% Dibandingkan Bulan Mei Bulan Mei juga gitu Bacanya Inflasi Bulan Mei Itu sebesar 0,07% Artinya Kenaikan harga Bulan Mei itu Sebesar 0,07% Dibandingkan Kenaikan Haka Atau harga Secara ngomong dibandingkan bulan April Gitu Baca yang enteng Kalau untuk series Inflasi yang Year on Year Itu cara bacanya Seperti ini Inflasi Bulan Juni tahun 2020 Sebesar 1,96% Artinya Jadi Kenaikan harga Sebesar 1,96% Dibandingkan Harga Bulan Juni Tahun 2019 Tahun sebelumnya Bulan Mei juga gitu Bulan Mei 2020 Itu terjadi Kenaikan harga 2,19% Terhadap Bulan Mei Tahun 2019 Seperti itu Nah ini Tadi kan Kita udah ngomong Kita Tadi udah lihat sedikit Komoditasnya Apa aja Dan itu Dikelompok-kelompokin Kelompok makanan minuman Kelompok pakaian nanas kaki Perumahan air listrik Sampai Perawatan pribadi Dan terserah lainnya Gitu Kalau ngelihat Kita coba analisis sedikit ya Kalau ngelihat Dari sini Inflasi Juni 2020 Andil yang paling gede itu Adalah Tetap di makanan, minuman, dan Penyebabnya Bisa jadi Banyak Misalnya Kenaikan Tadi yang saya bilang Kenaikan perintahan Karena waktu itu bulan Juni Adalah momen lebaran Dan lain-lain Jadi Kenaikan harga Dan lain-lain Nah ini Yang tadi dibilang Ini dirilis oleh DTS Kelihatan Kalau disini Ternyata Kenaikan harga 2,18% itu Di Mayoritasi Apa ya Didominasi Oleh harga berkecil Laka tiapangan Yang tadi saya bilang Berarti Memang pas bilang Itu kan lebaran ya Pasti Walaupun Sekarang lagi Covid Tetap Orang Pengen makan Ofor Pengen makan rendang Dan lain-lain Biar berkumpul Bersama keluarga Yang ada di rumah Pasti Permintaannya Meningkat Makanya Anggilan cukup Invasi Bergejolak Oke Sekian dari saya Semoga bermanfaat Ilmunya Kalau ada Yang Ingin ditanyakan Silahkan langsung Comment di Youtube Atau bisa Comment saya Di Instagram saya Di Kita ngobrol-ngobrol Kita diskusi bareng Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepuk 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 Tepuk